Intro Hasil pertandingan timnas Indonesia U23 versus Pohang Steelers Uji coba kedua TC di Korea Selatan Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Indonesia baru saja usai menjalani laga uji coba kedua melawan Pohang Steelers Setelah sebelumnya timnas Indonesia mampu menang 4-2 pada uji coba pertama melawan Andong University Jalannya pertandingan para laga kali ini, timnas Indonesia bermain cukup kewalahan Dan terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainan Squad Aswan Sintayong terhitung hanya beberapa kali mendapat peluang di babak pertama Sedangkan kubu lawan Pohang Steelers terus mencoba membobol gawang Hernando Ari dengan menciptakan beberapa peluang berbahaya Bahkan pada menit-menit babak pertama tendangan pemain Pohang mengenai Mister Gawang Namun kecermelangan Hernando Ari mampu membuat gawang timnas MC Aman dari kebobolan Babak pertama pun ditutup dengan skor kacamata 0-0 untuk kedua tim Pada babak kedua Sintayong melakukan pergantian pemain Di mana penjaga gawang Hernando Ari ditarik keluar untuk digantikan dengan Adi Satrio Kuna menambah mental pemain timnas sebelum bersaing di si game si main mendatang Di babak kedua timnas U23 masih terus mendapat tekanan Sintayong kembali mengubah strategi dengan memasukkan Ronaldo Kuate dan Alfred Nadewangga Untuk menggantikan Bagas dan Irfan Jaya Dan 10 menit berselang Marcelino Faridin masuk menggantikan Muhammad Cerituan Namun pergantian tersebut tak merubah serangan yang dilancarkan oleh Pohang Steelers Namun sayang akhirnya setelah digempur habis-habisan Pohang Steelers mampu membobol gawang timnas Indonesia pada menit ke-82 dan menit ke-89 Untuk merubah skor menjadi 2-0 Hingga berakhirnya laga skor 2-0 tak berubah untuk kemenangan Pohang Steelers Bagaimana menurut kalian?